Hai guys, welcome back again to my channel Lebih tepatnya, welcome back to my vlog Karena sudah sekian lama Aku gak nge-vlog Dan hari ini aku mau ajak kalian untuk Kesuatu tempat Untuk memaik offer rambutku yang udah super Berlatakan sama Faridat banget ini Karena udah sebut pulsen juga Jadi aku berencana untuk Mengganti atau Membenarkannya lah, paling gak Cuman kalau kalian penasaran Nanti kalian bisa ikutin aku terus Sampai Vlog ini berakhir Terus, oh iya aku pake makeup disini juga Super natural, karena kayaknya Aku akan menghabiskan waktuku di salon Jadi gak pake coast lashes Gak pake eyeliner, bener-bener kayak Cuman natural aja, karena bakal Cape banget kayaknya Abis ini aku akan langsung jalan Aku mungkin gak akan Nge-vlog di perjalanan, karena aku akan nyetir Sendiri hari ini So ya, sampai di tempat sana Aku akan kasih liat lagi kayak apa Akhirnya, akhirnya nyampe juga di pick Jadi salonnya ini ada di pick sebenarnya Setelah Tadi sempet nyasar dulu Sarah turun tol Ya, maklum lah yang gak tau jalan sama sekali Jadi ya, mudah-mudahan gak macet picknya Terus kita nyampe Di salonnya Jadi gak lama So finally I'm here Jadi aku akan Apa, memake over rambutku Di Tony & Kai In Jadi ini tampilan rambutku Sebelum di makeover Nah disini dia pasangin plastik gitu Supaya catnya gak ngotorin bajuku Lalu aku langsung masuk ke step yang pertama Yaitu membleaching rambutku Yang warnanya hitam Karena nanti aku mau ngecat Warna yang agak terang Jadi aku harus melunturkan warna hitamnya Dengan cara membleaching Lalu disini stylistnya juga Bleaching Section by section Jadi dia harus make sure Kalau semua sisi kena Dan disini juga Stylistnya aplikasiin Gak dari akar Supaya nanti hasilnya keliatan lebih natural Dan ini adalah hasil dari Pemakaian bleaching yang pertama Lalu aku dikasih alat Yang motor ini Ini tuh rasanya hangat Jadi si bleachingnya tuh Cepet meresap ke rambut aku Karena rambut aku Bisa dibilang hitamnya tuh Agak pekat Jadi tuh bleaching Sekali tuh gak cukup Jadi akhirnya si Stylistnya ini Aplikasiin lagi Bleachingan yang kedua Nah disini Stylistnya tuh ngecek Ada part-part yang masih belum Kena bleaching apa belum Kalau misalnya belum Dia akan aplikasiin lagi Jadi bener-bener harus Semua bagian kena bleachingan Nah ini adalah hasil dari Pemakaian bleaching yang kedua Nah setelah itu Aku langsung cuci rambut Gak pake sampo Gak pake kondisir Gak pake apa-apa Jadi cuma air aja Untuk ngilangin si bleachingannya Lalu disini Aku langsung Rambutnya dikeringin Sampai bener-bener kering Supaya Stylistnya tuh bisa liat Masih kurang gak Si bleachingannya Dan ternyata Bleachingnya tuh Masih kurang Karena aku akan Aplikasiin warna Ada ashnya Jadi tuh bener-bener Harus Bleachingnya tuh Harus yang terang banget Menurut aku tuh Stylistnya cukup teliti Jadi dia bener-bener Kayak section by section gitu Tipis-tipis Supaya bener-bener Bleachingannya tuh Mesok Nah setelah itu Dicuci Dan ini udah Hasil bleachingan Yang ketiga Rambut aku dikeringin Untuk dipakein Cat warnanya Nah disini Udah langsung Pengaplikasian Cat warnanya Jadi disini Aku pake Warna ash Yang aku kasih Blue sedikit Jadi nanti Hasilnya agak Sedikit Blue terang gitu Blue ash Terus dia Aplikasiin Ke semua Rambut aku Yang tadi Kena bleaching Yang bagian Atas Yang deket Dengan akar Nah bagian bawahnya Aku kasih Warna Dua warna Blue sama Purple Nah karena Udah seharian banget Jadi udah lapar banget Akhirnya aku pesen Makanan Dan enaknya Di salon ini Di bawahnya Ada restoran Jadi kamu bisa Langsung pesen Makanan Untuk di bawah Naik Jadi ini dia Hasilnya Setelah Pengecatan Semua warnanya Udah dari atas Sampai bawah Lalu kita langsung Cuci rambut Dan ini hasil Yang sudah Di blow So thank you so much Yang udah nonton Don't forget To click thumbs up Dan subscribe My channel And yes See you on my next video Bye bye